Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Pemain baru Arema FC, Greg Nwokolo telah mengikuti latihan tim di Stadion Gajayana Malang pada Selasa, 25 Juli 2023, sore Dia terlihat melakukan pemanasan dengan jogging santai di pinggir lapangan, hingga terlibat dalam sesi minigame Pemain naturalisasi yang baru saja didatangkan oleh Arema FC di detik-detik akhir penutupan bursa transfer pemain itu terlihat antusias saat mengikuti sesi latihan Ditemui usai latihan, Greg Nwokolo mengaku senang bisa kembali bergabung dengan Singo Edan, julukan Arema FC Maklum saja, pada 2013 lalu, pemain berkepala pontos itu juga menjadi bagian bersama Arema FC bersama El Loco Gonzales, Kayamba Gums dan Beto Goncalves Senang rasanya bisa bantu aku untuk adaptasi lagi Dan untuk tim, aku bisa bantu Arema untuk perbaiki posisi kelas men Karena Arema tim besar, dan itu tetap harus dijaga, ucap Greg Nwokolo Meski usianya tak lagi muda, Greg Nwokolo tetap optimistis dapat membantu membawa Arema FC bangkit di kompetisi Liga 1 2023-2024 Itu menjadi satu di antara tugas khusus yang harus dapat diselesaikan oleh pemain berusia 37 tahun itu Selain itu, pengalaman dan jam terbang Greg dibutuhkan untuk mengangkat mental para pemain muda di tim Arema FC Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Terima kasih telah menonton!